Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya Kali ini bertemu lagi dengan Miss Feby Dan kali ini kita akan belajar membuat Art Week 6 yaitu membuat rumah dari ketendak Mari kita buat Sebelum kita buat mari membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Yuk mari kita mulai dan membuat bersama-sama Bahannya ada lem, ada kapas, katembat berjumlah 20 buah Bagian pintu, jendela, cerobong asap Dan bagian alasnya berupa karton dan kertas origami yang sudah dibentuk lingkaran Bahan-bahan ini sudah kalian dapatkan ya nak Mari kita membuat rumah dari katembat Ikuti ya Sudah siap? Yuk kita buat Pertama-tama yang harus kita siapkan dan harus kita tempel adalah Kertas karton untuk alas dan origami yang berwarna biru Beri lem secukupnya untuk merekatkan keduanya Seperti biasa ya nak Ketika kalian memberi lem Usahakan jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit Agar bisa menempelnya dengan benar tanpa berlebihan lem Diratakan ya seperti ini Kemudian kita cari posisinya Kita rapikan posisinya di tengah-tengah Ya Dan ditekan-tekan Sampai rata Seperti ini ya Lalu persiapkan pula Katenbat berjumlah 16 buah untuk bahan rumahnya Dari mulai atap sampai bahannya Kita mulai ya Kita akan mengelem katenbat satu persatu Ingat ya Jumlahnya 16 Karena 4 lagi untuk membuat pohon nanti Dimulai dari menempel Katenbat untuk membuat atap Kita akan membuatnya seperti layaknya atap Yaitu berbentuk segitiga Seperti ini ya Ditekan-tekan Baru kita mulai untuk menempel katenbat Untuk membuat bagian badan rumah Jadi kita tempel katenbat di bawah segitiga Dan itu kita tempel satu persatu Sampai katenbat yang ada di segitiga dan rumah Berjumlah 16 katenbat Kita tempelkan ya Lalu tempelkan lagi katenbat selanjutnya Lagi ya Ratakan juga kanan dan kirinya agar terlihat lurus Lakukan sampai katenbat habis Berjumlah 16 buah Jadi kalian jangan lupa hitung ya Bagian rumah dari mulai atap sampai Bagian tengah rumahnya berjumlah 16 Setelah semuanya tertempel Bagian selanjutnya adalah menempel bagian pintu Beralam dulu ya Lalu Taruh bagian pintunya di tengah-tengah katenbat yang sudah kita susun tadi Lalu direkatkan kembali Setelah itu Jangan lupa menempel bagian jendela Karena biasanya ada pintu Pasti ada jendela ya Kita taruh jendelanya Di atas sebelah kiri Seperti ini ya Lalu Karena kita akan membuat rumah seperti di Eropa Kita akan membutuhkan cerobong asap yang akan ditempel Di atas ya nak Nah cerobong asapnya ditempel seperti ini Selanjutnya kita akan membuat pohon Yang akan diletakkan di sebelah rumah Nah pohonnya terbuat dari katenbat Sisa Tadi yang berjumlah 4 Kita lem dulu ya Katenbatnya Satu Katenbat utuh kita gunakan untuk dahan pohon Dan kita rekatkan Lalu yang ketiga lainnya Kita potong kecil-kecil seperti ini Dan kita lem sebagai ranting pohon Kalian bisa kok mengkreasikan Batang pohon dan ranting ini Menurut keinginan kalian Miss yakin Kalian akan membuatnya lebih bagus Seperti ini ya nak Ditempel Lalu rekatkan kembali Untuk mengisi bagian atas Satu lagi Seperti ini ya Satu Di atas Kemudian Kita akan membuat salju Di bawah rumah dan sekeliling rumah Dari kapas Kita uraikan dulu ya Kapasnya Kecil-kecil Agar nampak seperti salju sungguhan Jangan lupa diberi lem ya Sebelum ditempel Nah Kita mulai menempel nih Sedikit demi sedikit Kapasnya Ditempel Sedikit demi sedikit Sampai penuh Di bawah rumah Dan sekitar pohon Lakukan sampai selesai ya nak Nah Nah setelah Saljunya merata Kita akan menempel Salju yang turun Di atas langit Dengan Membulat-bulatkan Kapas seperti ini Ya Mari kita tempel Jangan lupa diberi lem dulu Sebelum Akan menempelnya Di lem ya Satu-satu Kalian bebas pilih Dimana letak saljunya Akan ditempel Yang penting rata ya nak Nah Tempelkan saljunya di atas Di atas rumah Juga boleh Di atas pohon Boleh ya Sambil diratakan lagi Lalu Bisa ditempelkan juga Di atas atap Seperti ini deh Jadinya Mudah kan Inilah rumah Dari kak tembat Kita hari ini Miss yakin Kalian bisa membuatnya Dengan lebih baik Terima kasih Sudah membantu Miss Feby Membuat rumah Dari kak tembat Untuk mengakhirinya Kita mengucap Hamdalah yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya Jangan lupa jaga kesehatan Dadah Sampai jumpa